Intro Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya rabbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan Kali ini admin akan memberikan informasi tentang perkembangan penyelidikan kasus subang yang telah mencapai 11 bulan dan hampir 1 tahun Titik terang kasus subang benarkah bukti kuat yoris diduga pelaku pembunuh kakak, pembunuh adik dan ibunya Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Penjelasan dokter sumihastri memanglah singkat dan ringkas dan banyak yang terhubung dengan saksi yoris Tapi tidak bisa mengklaim jika Tetapi kita tidak bisa mengklaim jangan-jangan psikopat dan kriteria-kriteria tersebut lantas ingin mengindikasi ke yoris itu terlalu dini Dalam hal ini tidak bisa menuduh ke arah sana karena dibutuhkan ada banyak-banyak variable untuk menuju ke sana Berbicara tentang yoris Ada beberapa hal yang membuat kita semua tergelitik dengan pernyataan yoris yang dikumpulkan dari koin 1077 Ada dua pernyataan yoris yang membuat kami merasa tergelitik dan memberi ikan analisa terhadap dua pernyataan yang dilontarkan oleh yoris dalam kasus subang ini Pernyataan pertama yoris yang diunggah oleh youtube koin 1077 diambil dari channel hari sohat pada Saat yoris terekam memberikan keterangan beberapa jam setelah kejadian Pernyataan yang dilontarkan yoris di pagi hari setelah ibu dan anak ditemukan menjadi korban Saat itu yoris menjelaskan tentang kunci otomatis dan ini pernyataan yang unik Pernyataan kedua yoris yang membuat kami Sangat bertanya-tanya adalah ketika yoris diwawancarai salah satu tv nasional Tentang perdebatan mengenai masalah keuangan antara mimin dan yosef serta yoris Dalam video komplikasi koin 1077 memunculkan keterangan yoris mengenai kunci mobil otomatis dari hp Yoris meyakinkan mobil alpat akan mati jika bukan dia yang memakai karena ada kunci otomatis Yoris sudah mengklarifikasi hal ini sebulan atau dua bulan setelah kejadian pada saat masyarakat bertanya tentang komentar tersebut Dan pada saat di crosscheck ternyata mobil tersebut tidak ada kunci otomatisnya Dan yoris sudah mengklarifikasi bukan dia salah ngomong saja Waktu itu pernah berkomentar waktu saja pada saat itu yoris hanya ingin meyakinkan tetangganya dan warga sekitar bahwa dia tidak terlibat Karena pada saat itu banyak warga yang mencurigai yosef maupun yoris sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat Kata-kata sudah diucapkan, klarifikasi sudah dilakukan oleh yoris dan ada yang percaya dan tetap ada yang tidak percaya Ini memang satu hal yang sangat janggal dari segi keterangan Apakah keterangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh penyidik di Molda Jabar? Pada umumnya berita acara pengulisan itu bisa menjadi alat bukti dan keterangan saksi Namun sepertinya ini tidak diindahkan oleh penyidik Molda Jabar Pernyataan tersebut dianggap bukan sesuatu hal petunjuk yang sangat kuat karena tidak ada kelanjutan Apakah ini bisa jadi petunjuk atau tidak? Tapi secara orang awam atau masyarakat umum ketika yoris mengeluarkan pernyataan tersebut Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa dari penyidik Molda Jabar karena yoris mengatakan hal seperti itu Pernyataan kedua yoris pada saat diwancara salah satu TV nasional yang pertanyakan keuangan di yayasan milik korban ibu dan anak di kasus ini Yoris dalam kesempatan itu mengatakan uangnya itu tidak pernah dikelola Banyak inilah dan mengalirnya ke sana terus Nah inilah itu sangat multi tausir Kalau aku sih melihat konteks wawancara uangnya tidak dijadikan sesuatu hal pada tempatnya Dugaannya misalnya harusnya untuk beli barang ini tapi tiba-tiba untuk keperluan pribadi dan sebagainya Intinya penyelewengan tidak sesuai dengan semestinya Adanya penyelewengan uang yayasan tersebut menjadi salah satu alasan kenapa yayasan di take over oleh kedua korban Tuti dan juga Amel Juga yoris mengakui sudah mendapat gaji dobel dikit lebih dari 10 juta rupiah Dan banyak masyarakat yang berkomentar kalau di yayasan dengan gaji seperti itu sudah sangat tinggi sekali Seharusnya yayasan tidak ada gaji dan sebagainya Menurut Anja salah satu bagian yang dialami oleh penyidik Polda adalah keterangan terakhir pada saat rekening koran Amel Karena memang semua transaksi di yayasan bina prestasi nasional tersebut semua yang ada di bawah kendali Amel Dan pada saat itu ada keterangan dari pihak kepolisian menyatakan butuh surat keterangan dari Pak Yosef Untuk melakukan print out surat dari rekening koran Namun ternyata sampai sekarang belum ada kepastian, belum ada cunturungannya Apakah ini menjadi petunjuk atau tidak? Kemungkinan kenapa pihak kepolisian tidak memberikan keterangan lagi? Hasil dari penyelidikan rekening koran Amel Apakah tidak ada hubungannya dengan kasus ini atau ada hubungannya? Karena ada banyak masyarakat beberapa bulan terakhir menduga kenapa kasus ini lambat terungkap Karena ada orang-orang yang penting yang terlibat di dalamnya Kalau kasus ini terbongkar dampaknya ada efek domino Ada nama orang yang punya nama baik memiliki jabatan mungkin atau oklum petugas Dan ketika ini dibongkar semuanya akan terbongkar Kami semua berharap sebelum satu tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini bisa terungkap Siapa pelakunya bisa ditangkap Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya